Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta, kalau gue kan udah di Jakarta, jadi gue anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya, terlalu mudah. Ridwan Kamil dan Sahroni diduga saling senggol soal pilgub DKI di Medsos. Politikus Golkar, Ridwan Kamil, dan politikus Nasdem, Ahmad Sahroni, saling senggol soal pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024 di media sosial. Aksi saling balas pesan itu bermula dari Baliho Ridwan dengan tulisan, OTW Jakartani. Banyak pihak yang menilai Baliho itu sebagai sinyal Ridwan maju pilgub DKI Baliho itu kemudian sempat ditanggapi oleh Sahroni dalam sebuah wawancara. Saat itu, Sahroni secara terang-terangan mengatakan tidak melihat Ridwan Kamil sebagai halangan di pilgub. Potongan wawancara itu kemudian dibalas lagi oleh Ridwan Kamil melalui akun media sosialnya. Ridwan menyematkan potongan video mandra di sinetron sidul yang berteriak, sombong amat. Menanggapi cibiran itu, Sahroni tak ambil pusing. Meski belum ada keputusan dari elit partai, Sahroni tetap percaya diri karena ia mengaku sebagai warga Jakarta asli. Dikutip dari Kompas.com, kan memang saya anak Jakarta asli. Tapi siapapun lawannya, saya tidak gentar, sekalipun Kaesang maju juga, ucap Sahroni kepada Kompas.com, Minggu, 25 Februari 2024. Sahroni juga sempat membagikan kolase foto dirinya dengan Ridwan Kamil melalui media sosial dengan tulisan, Pilgub DKI kembali memanas. Bahah! Kang Ridwan Kamil gimana ini? Menyala-nyala, tulis Sahroni. Kendati demikian, Sahroni mengaku belum memutuskan akan maju dalam bursa pemilihan gubernur DKI Jakarta. Bahkan, kata dia, Pilgub belum dibahas oleh elit Nasdem. Adapun Komisi Pemilihan Umum, KPU, resmi menetapkan jadwal sekaligus tahapan pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2024. Merujuk pada Peraturan KPU, PKPU, No. 2 Tahun 2024, pemungutan suara akan digelar pada 27 November 2024. Adapun kampanye akan digelar pada 25 September, 23 November 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.